Intro Dilansir dari Gelora Kubu Jokowi Ma'ruf Hina Wibawa Dan Martabat Hakim MK Ditulis Natalius Pigai Negara Indonesia adalah negara hukum Kalimat itu sangat jelas Dalam pasal 1 ayat 3 UD45 Hal ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum Bukan negara kekuasaan Apa yang dipertontonkan Tim Kuasa Hukum 01 Profesor Yusril Ihzama Hendra Dan kawan-kawannya yang memaksa Dan protes Hakim MK Agar mengambil keputusan Soal revisi atau berbaikan Berkas perkara dari pasangan 02 Adalah terang benderang Meyakinkan kita untuk menyatakan bahwa mereka Masih terjebak dalam negara kekuasaan Sebagaimana lazim Pada Orde Baru dimana hukum Dipermainkan Hakim hanya berpegang Palu legitimasi kejahatan penguasa Penghormatan terhadap hukum Merupakan salah satu parameter Tegaknya negara hukum Kubu 01 seharusnya Menjunjung tinggi hukum Justru Mengabaikan dan membangkang Terhadap hukum Tidak hanya membangkang Terhadap aturan Tapi juga membangkang Terhadap lembaga yudikatif Pembangkangan hukum Pembangkangan hukum oleh Kubu 01 itu dapat Dikategorikan Sebagai penghinaan Terhadap pengadilan Kubu 01 tidak hanya Menghina lembaga peradilan Tapi merendahkan harga diri Wibawa dan martabat Para hakim yang mulia Kehormatan hakim Sebagai penggawa Keadilan direndahkan Di mata rakyat Indonesia Seharusnya Pengacara Kubu 01 Paham Bahwa sidang Pilpres ini sensitif Sehingga pemaksaan Kepada majelis hakim Agar Ambil keputusan Soal perbaikan berkas Selain bisa dikategorikan Penghinaan juga Secara implisit Mengandung Kekerasan verbal Kepada hakim Bahkan cenderung Membangun framing Seakan-akan hakim Berat kepasangan 01 Padahal Secara tersihat Mau menyatakan Bahwa mereka belum siap Menghadapi gugatan Penghinaan terhadap Hakim dan Mahkamah Konstitusi Yang dilakukan oleh Tim pengacara 01 Tidak boleh Dianggap remeh Karena akan memiliki Implikasi serius Terhadap tegaknya Negara hukum Indonesia bisa terjebak Kembali dalam Negara kekuasaan Sebagaimana order baru Hukum ditegakkan Tergantung kemauan Dari penguasa-penguasa Dan orang-orang Yang berkuasa Hal itu berarti Demokrasi terancam Dengan pembangkangan hukum Selain itu Pembangkangan hukum Akan menimbulkan Impunitas Atau Kekebalan hukum Sandiwara yang diperlihatkan Oleh pengacara 01 Di depan publik Dan disaksikan Rakyat Indonesia Patut dicemaskan Oleh rakyat Karena dengan Melanggangkan Penghinaan dan Pembangkangan hukum Adalah hilangnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Hukum Sebagai saluran Mendapat keadilan Kami berharap Hakim harus tegak lurus Menegakkan keadilan Hakim MK Harus menjadi Punggawa hukum Tetapi juga melihat Realitas potensi Tercerabutnya Negara Tercerabutnya 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 Tercerabutnya